Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto Sahabat semua di episode yang ke 98 ini Sesuai dengan judul saya ingin menjelaskan terkait review produk terbaru dari toko saya Yaitu ZPT dan Fungisida Yang mana pada kesempatan kali ini akan saya sinkronkan dengan tema semai berkelanjutan Maksudnya seperti apa Jadi sahabat semua saya sekalian promosi juga biar saya tidak terlalu banyak bikin video Di toko online shop saya itu saya menjual obat yang namanya ZPT dan Fungisida ZPT dan Fungisida itu fungsinya untuk apa Jadi ZPT itu sendiri fungsinya untuk merangsang si pembenihan ketika kita menyemai supaya sproutnya itu lebih maksimal Dan Fungisida itu sendiri gunanya adalah untuk mencegah hama dan penyakit terutama jamur yang ada di dalam biji-bijian terutama biji cabe-cabean Nah langsung saja jadi untuk obatnya itu sendiri ZPT dan Fungisida Kalau kemarin saya buat dalam dua wadah Nah sekarang sudah saya modifikasi supaya penggunanya lebih simple dan mudah Itu kita gunakan dengan wadah seperti ini Caranya seperti apa langsung kita praktekan saja Pertama kita siapkan air terlebih dahulu Ini kalau ditakar mungkin estimasi sekitar 200 ml air Nah ini saya isi paling ya sekitar 100 ml ya sahabat semua Seperti ini Terus selanjutnya cara menggunakannya seperti apa Kak? Caranya sangat simple Ini bagian atasnya cukup kita putar ke sebelah kiri Seperti ini Nah Nanti akan seperti ini ya sahabat semua Terus sebelum kita gunakan kita kocok terlebih dahulu Sebentar saja tidak usah keras-keras Lalu tinggal kita spraykan Sedikit saja Sudah Cukup sekali tapi biar kelihatan agak banyak Nanti warnanya akan seperti ini ya sahabat semua Selanjutnya tinggal kita aduk-aduk ZPT dan fungisida ini ZPT dan fungisida ini sudah siap kita gunakan Langsung kita eksekusi benih-benih yang akan kita redam Kalau misalnya ada pertanyaan ZPT dan fungisida ini bisa untuk apa saja Kak? Bisa untuk semua tanaman yang ada biji-bijinya Misalnya bisa kita gunakan untuk cabai Untuk terong Sayur-sayuran Misalnya sayur kangkung Dan lain sebagainya Semuanya bisa Tinggal kita gunakan seperti ini Kalau misalkan ada yang tanya lagi Dosisnya seperti apakah? Apakah cukup dengan yang seperti itu? Saya jawab Ya cukup seperti itu saja Tidak usah banyak-banyak Ini kita gunakan 100 ml air Barusan kita isi Cuma ya sekecerut seperti itu sedikit saja Tidak usah banyak-banyak Karena dosisnya itu sendiri Ini jika kita pencet 1 kali ini Itu jika 1 kali dipencet Dia sudah mengeluarkan sekitar 1,5 ml ZPT dan fungisida Jadi 1 kali tekan ini sudah mengeluarkan 1,5 ml Dan itu 1,5 bisa digunakan untuk 1 liter air Kalau ini cuma 100 ml Makanya barusan saya isi sedikit saja Nah Kayatannya apa dengan episode Lebih lanjut lagi Kayatannya apa dengan episode yang ke 98 ini Di tanaman cabai kolor ripper Karena di episode 98 kali ini Saya ingin menjelaskan bahwasannya Setiap saya menanam cabai kolor ripper itu Selalu ada konsep semai berkelanjutan Jadi tanaman yang kita tanam disini Memang dia belum panen Tapi kita sudah menyiapkan bibit-bibit selanjutnya Yang akan kita tanam Seperti ini contohnya Jadi hari ini kita sudah semai lagi nih Sebetulnya kemarin itu Setelah 3 bulan tanaman-tanaman ini tumbuh Sudah saya tanam ya Ada banyak sekali Tapi ya Alhamdulillah Ada orderan yang masuk juga Bibit-bibit Beberapa bibit Yang akhirnya yang nantinya akan saya gunakan Untuk saya menanam di kebun saya ini Justru malah saya Jual Nah ini baru saya semai ulang Hari ini tanggal 11 September 2023 Yaitu hari Senin Seperti biasa Saya ingatkan kepada sahabat semua Ketika sahabat semua menyemai cabai kolor ripper Itu pastikan tangan sahabat semua aman Aman dari si cabainya itu sendiri Dengan cara menggunakan plastik seperti ini Dan juga menggunakan pinset seperti ini Jangan ditodong langsung menggunakan jari-jari sahabat semua Karena nanti silahkan dicoba sendiri efeknya Seperti apa Nah ini kita masukkan Nah ini bijinya sudah kita ambil semuanya Dari buah cabai seperti ini Dan ini adalah benih-benih yang sudah kita masukkan ke dalam ZPT dan fungisida Ini nanti paling sore Itu akan saya semai Hari ini itu pagi jam 9 hari Senin tanggal 11 September 2023 Nanti sorenya setelah jam 5 mungkin itu baru akan semai Kalau misalkan ada yang tanya Kak ini direndam itu berapa lama? Jawaban saya Kalau bisa malah 24 jam tidak masalah Jangan misalkan baru direndam 1 menit, 2 menit Lalu diangkat Jadi mungkin dulu pernah saya jelaskan Cukup 30 menit, cukup 10 menit Nah itu jangan Karena setelah saya review Dalam jangka waktu yang lebih lama Itu penggunaan si ZPT dan fungisida ini lebih efektif Kalau dia lebih lama direndam Asalkan apa? Jangan lebih dari 24 jam Karena biasanya ada benih yang sudah tumbuh si tunas-tunasnya Kalau misalkan dia sudah tumbuh di dalam perendaman ini Biasanya nanti ketika dipindah justru malah si tunasnya itu akan menjadi busuk Selanjutnya adalah Jangan juga benih-benih yang mengembang seperti ini Itu langsung dipisahkan terus dibuang Itu jangan Sahabat semua tetap direndam saja Dan nantinya tetap disemai Karena apa? Karena benih-benih seperti ini Bukan berarti dia tidak mungkin bisa berkecambah Tapi dia masih ada kemungkinan untuk berkecambah juga Karena apa? Karena saya juga pernah membuktikannya secara pribadi di kebun saya sendiri tentunya Kalaupun dia ada yang tidak berkecambah Ya berarti itu bukan rezeki kita Yang penting kita selalu mencoba semua benih yang kita rendam tersebut Dan terakhir ini Buahnya langsung saya sungkup lagi Ini karena saya tidak mungkin masak pakai cabai ini Tidak kuat ya sahabat semua Sangat pedas sekali Ini mungkin kita buang saja Dan enaknya ya seperti ini Kalau misalkan kita beli buah Bijinya bisa kita tanam Buahnya bisa kita coba tes rasanya seperti apa Oke? Mungkin itu saja untuk video pada kesempatan kali ini Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan Serta jika ada pertanyaan Silahkan sahabat komen di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb